Jangan lupa like, share dan subscribe channel ini. Jika dia disampit, jadi kami tidak terlalu mengetahui background ceritanya. Yang kami tahu dari berita acara yang mereka buat, bayi orang hutan itu ditemukan di kebun karet warga di desa Tumbang Koling. Tapi seperti kita ketahui sendiri bahwa desa Tumbang Koling ini semuanya sudah dikelilingi oleh perkebunan besar. Otomatis karena usianya baru dua minggu, itu pasti akan kita rehabilitasi. Sudah dugaan itu korban kontrik dengan perusahaan? Sudah sangat pasti itu korban konflik dengan perusahaan karena seperti saya bilang tadi bahwa desa Tumbang Koling ini seluruhnya sudah dikelilingi oleh perkebunan besar. Berarti induknya juga dugaan dibunuh? Kalau melihat usianya baru dua minggu adalah sangat mustahil kalau bayi orang hutan itu terpisah dengan induknya. Dugaan kami seperti ini. Dibunuh? Mungkin terdibunuh. Apa harapan memang selalu komplit-komplit terus dengan alifungsi hutan? Ya kami berharap semua pihak terkait baik di KSDA, kepolisian atau aparat penegak hukum lainnya untuk tidak membiarkan hal ini terjadi karena ya di samping akibat korban kebakaran kemarin masih banyak saja warga yang melihara orang hutan. Ini harus kita sampaikan ke mereka. Kalau perkiraan populasi di sekitar situ berapa? Kalau di sekitar Kabupaten Kota Oringin Timur khususnya di daerah Tumbang Koling itu memang dulunya padat populasi. Tapi data kami banyak sekali orang hutan yang masuk di Nyarumenteng dari sekitar. Jadi kami tidak bisa menentukan atau mengira bahwa populasinya masih padat. Jadi totalnya sekarang yang diserapkan warga apa yang ditemukan ada berapa? Per 1 Juni kemarin plus hari ini yang akan kita ambil di Berita Selatan ada 5. Jadi total bayi orang hutan sampai dengan hari ini kalau masuk hari ini ada 25. Rata-rata korban konflik dengan manusia dan korban kebakaran. Rata-rata umur kalau yang termuda kemarin 2 minggu, yang paling tua yang baru diambil di Mentanga itu sekitar 3 atau 4 tahun. Rata-rata umur will Bowleng101 Rata-rataay